Pemirsa Komisi 2 DPR RI dan KPU RI sepakat merevisi peraturan KPU-PKPU terkait syarat batas minimal usia Capres dan Jawa Pres. Revisi itu dilakukan untuk meninaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yakni mengizinkan seseorang yang belum berumur 40 tahun bisa menjadi Capres-Jawa Pres asalkan pernah menjadi Kepala Daerah. Komisi 2 DPR bersama KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP RI menyetujui rancangan perubahan pasal 13 ayat 1 huruf Ki PKPU No. 19 tahun 2023 tentang pencalonan pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Berubahan itu sebagai tindak lanjut putusan MK No. 90 Garing PUU-21 Romawi tahun 2023 yang mengubah batas usia minimum Capres dan Jawa Pres. Dalam rapat dengar pendapat bersama KPU, Bawaslu, hingga Kemendagri yang digelar di ruang rapat Komisi 2 DPR RI pada selasa malam selama kurang lebih 4 jam proses tanya jawab soal teknis pemilu bergulir hingga akhirnya pimpinan Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat yang isinya menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum RPKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan catatan agar KPU dan Bawaslu memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi 2 DPR, Kemendagri, dan DKPP. Dengan disetujuinya RPKPU tersebut, maka pasal 13 ayat 1 huruf Ki, PKPU No. 19 tahun 2023 yang sebelumnya menyatakan syarat capres dan cawapres berusia minimum 40 tahun berubah dalam aturan yang baru terdapat tambahan diksi menjadi 40 tahun atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebagaimana yang diputuskan oleh MK. Selain menyetujui rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum RPKPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Komisi 2 DPR juga menyetujui dua rancangan peraturan Bawaslu yakni tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan rancangan peraturan Bawaslu tentang dana kampanye pemilihan umum. Komisi 2 DPR bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RPK, Badan Pengawas Pemilihan Umum RPK, dan Dian Kehormatan Pelanggaran Republik Indonesia menyetujui satu, rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dua, rancangan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut A, Rancangan Permawaslu tentang pengawasan pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. B, Rancangan Permawaslu tentang pengawasan dana kampanye pemilihan umum dengan catatan agar KPWRI dan Bawaslu RI memperhatikan standar memasukan dari anggota Komisi DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPR RI.